Dilansir dari Doha Victoria News, babak 16 besar piala dunia Qatar tahun 2022 telah berakhir. Mega bintang seperti Lionel Messi, Mbappe, Kane, dan Cristian Ronaldo tampil cukup gemilang di babak ini. Tim kuat seperti Belanda mengalahkan Amerika Serikat di pertandingan pertama babak 16 besar. Dengan skor 3-1 memastikan Belanda masuk perempat final. Sedangkan Argentina meraih kemenangan 2-1 melawan Australia, Perancis, Polandia dengan skor 3-1. Kemudian kemenangan 3-0 Inggris atas Senegal. Selanjutnya Kroasia mengalahkan Jepang melalui adu penalti untuk memperbaiki tempat mereka di delapan besar piala dunia. Brazil menghancurkan Korea Selatan dengan skor 4-1 menyegel tempat mereka di delapan besar. Sedangkan Maroko mengalahkan juara 2010 Sepanyol melalui adu penalti untuk merebut tempat mereka. Sementara itu Portugal mengamankan kemenangan telah 6-1 melawan Swiss untuk melaju ke perempat final untuk pertama kalinya sejak 2006. Kini gelaran akbar piala dunia Qatar tahun 2022 memasuki babak perempat final di lansir dari victoriannews.id dari twitternya. Tentunya kita akan saksikan bagaimana perhalatan piala dunia tahun 2022 ini siapa yang akan menuju final. Bisa News Badai di Akbar Nasution mewartakan.